Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur mengingatkan Kepala Desa agar menjaga netralitas di Pilkada 2024. Bagi Kepala Desa yang terbukti tidak netral dan memihak kepada pasangan calon, akan dikenakan sanksi 6 bulan kurungan penjara dan denda 6 juta rupiah. Hal itu ditegaskan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jember, Devi Aulia, saat acara deklarasi netralitas Kepala Desa di Pilkada 2024 pada kamis kemarin. Sesuai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015, Kepala Desa harus netral dan tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kepala Desa dilarang membuat keputusan, kegiatan, dan unggahan di media sosial yang berisi tentang dukungan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu kontes tanpil kada. Jadi kalau kami mengingatkan bahwa baju ini memang ada yang mengarah identik ke salah satu pasangan calon. Nah memang kalau memang baju itu sudah setiap harinya dipakai tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau misalnya tidak ada, tapi kalau ketika baju itu tiba-tiba sering tiba-tiba dipakai di pada masa pemilihan ini menjadi harus menjadi perhatian khusus. Sehingga lebih baiknya dan lebih amanya untuk baju-baju yang beridentik dengan salah satu pasangan calon untuk tidak dipakai terlebih dahulu. Biar tidak mengarah keberpihakan ke salah satu pasangan calon. Dalam kegiatan ini, sebanyak 226 kepala desa mengikuti deklarasi netralitas. Mereka diberikan pemahaman tentang aturan dan tahapan masa kampanya.